Halo sahabat putubun Masih ingat dengan bahan ini ya Ini banyak teman-teman yang ngomong bahwa bahan ini terlalu tinggi Jadi kita berencana mau pendekkan saja segini ya Kayaknya segini sudah cukup Ini akan kita proses pencangkauan untuk kita potong Supaya nanti terfokus ya untuk percabangan Yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga yang ini Yang ini nanti kita akan naikkan untuk topnya Teman-teman banyak yang komen bahwa ini ketinggian Kalau dengan porsi batang segini Ya, dan ucapkan terima kasih untuk masukannya Dan ini kita proses Kita prosesnya dengan cara kita Dan ini bukan tutorial, jadi tidak perlu diikuti Ini saya pakai coret ini, pahat coret Untuk alun nitrisi yang ini sudah kita potong Pasti nanti teman-teman ada yang bertanya Kenapa harus pakai coret ya Ya, jadi kami jelaskan ini tidak harus kita pakai coret Nah, untuk nyangkok kan bebas kan Kalau misalkan teman-teman mau nyangkok pakai peso Ya monggo Bila kita kenapa mencoba pakai coret Pertama, manfaatnya sudah pasti ya Dengan coret Ini alun nitrisi langsung kepotong Karena kalau misalkan kita pahat dalam Sudah pasti nembus ke batangnya Jadi kambium ini langsung terpotong Walaupun bagian yang tengah ini tidak kita kerok Kambiumnya itu sudah tidak jadi masalah Karena ini sudah terpotong ini, dua bagian ini Ini suatu saat ini bisa jadi bahan baru Bagian atasnya, karena ini sudah meliuk juga Ya, kemudian ini Tunas-tunas baru Dipangkal, buang Kalian tak rapikan saja ini Jadi ini sudah terlihat meliuk ya Suatu saat ini bisa jadi bahan bagus ini Kita biarkan dulu Seolah-olah kita buat cangkok angin saja Kalau sudah mulai ada Tumbuh titik-titik calon tunas akar Ini langsung kita cangkok nantinya Kita buang dulu Biar kelihatan Bagian yang ini Yang nantinya itu akan menjadi terusan batang utamanya ini Ya, kita kawat dulu Biaran ada di dalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati